Masih di Borgol, bersama saya Bang Jek Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Merehabilitasi warga binaan di lapas narkotika Jambi Kegiatan ini dilakukan untuk memulihkan warga binaan ini Supaya tidak ketergantungan narkoba lagi Yang mantap nih Bagaimana informasinya? Kita lihat di pantauan Bang Jek Sebanyak 200 warga binaan kasus narkotika dan obat-obatan terlarang Menjalani rehabilitasi di lapas narkotika kelas 2B Muara Sabak Kegiatan ini guna memulihkan dan menghilangkan ketergantungan dari penyelagunaan narkotika Beberapa kegiatan dilaksanakan selama proses rehabilitasi ini Seperti materi bahaya dampak penggunaan narkotika Selain itu ratusan warga binaan ini turut mengikuti pembinaan mental, peningkatan ilmu keagamaan hingga pembentukan perilaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Tolib menuturkan Kegiatan rehabilitasi ini dilakukan guna menjaga warga binaan kembali terlibat dalam penyelagunaan narkotika Selain itu, selama kegiatan ini warga binaan diwajibkan melakukan pengecekan urin selama 2 bulan sekali Terima kasih, jadi program ini kan semua warga binaan yang dilapas sabah ini seluruhnya adalah kasus narkoba Kasus narkoba itu mungkin sebagai pengedar maupun dia sebagai pengguna Jadi memang kita belum punya lapas yang memisahkan itu juga sedang Nah tujuan daripada rehat ini kan sebelumnya adalah Karena narik bedanya atau warga binaan kasus narkoba itu adalah mereka bukan Korbannya itu bukan orang lain, tapi korbannya dari sendiri Memang ya dari awal kan undang-undangnya juga mensyarkah Bahwa bagi pengguna itu memang harusnya direhat Di undang-undang 39 maupun di undang-undang Itu kan memang mensyarkah bahwa harus direhat Alhamdulillah selama ini memang di lapas sertaan ini kan sebelumnya sudah Sudah difasilitasi dibantu dari BNN dan sekarang Alhamdulillah programnya sudah mandiri di lapas-lapas Sehingga memang tujuannya ya memang bagaimana memulihkan para pengguna bercandu itu Kemudian supaya dia tidak rilep Dia agar kembali ya tidak menjadi bercandu Sementara itu salah seorang warga binaan Ahmad Kusairi mengaku Tobat dan tidak akan kembali mengkonsumsi narkoba Diharapkan dengan mengikuti pembinaan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri Untuk menjauhi narkotika Selain itu untuk saat ini total warga binaan di lapas narkotika kelas 2B Muara Sabak Mencapai 871 warga binaan Total tersebut melebihi kapasitas lapas yang hanya dapat menampung kapasitas 362 warga binaan Kami dapat di sini Pak bisa memimpin setidaknya di dalam rumah tangga dan keluarga Di saat keluar besok Di sini kami di rehab ini diajarkan untuk menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga Itu lah ibaratnya Pak Terus cara menyelesaikan masalah Mengatasi masalah Terus tentang narkoba yang jelas Pak Kecanduan kami tentang narkoba itu Di Basan Jaya Jek TV melaporkan Terus dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata